Shop, sebelum melangsungkan pernikahan, biasanya ada proses lamaran dulu ya kan? Banyak cara yang dilakukan oleh pria untuk melamar kekasihnya. Ada yang memilih cara sederhana, namun ada juga yang memikirkan konsep unik dan sangat berkesan, seperti beberapa lamaran berikut ini. Lagi istirahat kerja, malam lama. Shop, tak ada dekorasi romantis atau bunga-bunga yang menyemarakan acara, tapi momen lamaran satu ini akan diingat sepanjang masa. Beberapa waktu lalu, viral semua lamaran yang melibatkan seluruh rekan-rekan di sebuah kantor. Momen spesial ini terjadi saat istirahat jam kerja. Layaknya acara lamaran khas Betawi, pihak laki-laki membawa rombongan lengkap dengan makanan-makanan di piring layaknya seserahan. Pria yang memakai shawl dan kemeja abu-abu dipercaya sebagai perwakilan pihak laki-laki menyampaikan beberapa pantun. Acara terlihat begitu meriah dengan support menu dari teman-teman kantor. Tak hanya dari pihak laki-laki yang bernama Alex, pantun juga disampaikan oleh perwakilan dari pihak perempuan. Kedua belah pihak saling berbalas pantun. Acaranya terlihat begitu meriah dengan keterlibatan semua karyawan. Akhirnya, lamaran pria tersebut diterima dengan diiringi tepuk tangan teman-teman mereka. Video lamaran unik ini pun viral dan sudah diputar lebih dari 5,2 juta kali. Banyak warganet yang berkomentar tentang betapa beruntungnya pasangan tersebut karena memiliki lingkungan kerja yang suportif. Berbeda lagi nih siop dengan lamaran yang dilakukan oleh pasangan berikut. Dalam akun Edkopai terlihat sebuah momen romantis kala seorang pria melamar kekasihnya. Tak kala kreatif dengan pria sebelumnya, ia memutuskan untuk melamar kekasihnya dalam pertunjukan tari kejak di Uluwatu Bali. Di tengah acara, sosok dengan kostum Hanuman nampak menghampiri salah satu penonton. Pandangan seluruh penonton pun terpusat ke arah si Hanuman. Ia lantas mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkan pada seorang pria. Pria tersebut ternyata sudah mempersiapkan momen spesial untuk melamar kekasihnya di situ. Melihat hal ini, sang kekasih pun nampak terkejut sekaligus bahagia. Setelah lamaran diterima, sang pria langsung memasangkan cincin di jari manis kekasihnya. Momen lamaran pun semakin meriah dengan tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir. Huh, so sweet! Usaha seorang pria bernama Yashraj Jabra untuk melamar kekasihnya ini benar-benar total shop. Pasalnya, pria asal Selandia baru ini sampai bekerja sama dengan pengelola bandara lho. Beneran niat ya? Sebelumnya, Yashraj dan sang kekasih Ria telah lama menjalin hubungan jarak jauh selama 8 tahun. Yashraj tinggal di Auckland, Selandia baru, sementara Ria tinggal di Melbourne, Australia. Seiring berjalannya waktu, Yashraj ingin mengajak Ria untuk menapaki jenjang yang lebih serius. Ia pun merencanakan senario untuk melamar sang kekasih tepat saat kekasihnya tiba di Selandia baru. Ia pun menghubungi pengelola bandara dan juga mengajak serta keluarga besar kedua belah pihak. Beruntung, pihak bandara merestun permintaannya Yashraj dan bersedia membantu mewujudkan rencana kejutan itu. Mulai dari membawa kue, bunga, mengatur keluarga, hingga mendokumentasikan acara. Butuh waktu setidaknya satu bulan untuk Yashraj, sah bandara dan juga keluarga untuk mempersiapkan lamaran tersebut. Hingga akhirnya, hari besar pun tiba. Saat mendarat di Auckland, Ria langsung dijemput adiknya dan langsung diarahkan menuju keluarga besar. Saat itulah terdengar suara Yashraj lewat pengeras suara bandara yang sebelumnya telah direkam. Di saat yang sama, keluarganya telah memegang kertas bertuliskan Will You Marry Me? Saat Ria menutup mata karena terkejut, Yashraj pun muncul dan berlutut di hadapannya. Jelas saja, Ria pun menerima lamaran kekasihnya sambil diiringi tepuk tangan dari keluarga dan para penumpang di sekitar mereka. Wah, effortnya luar biasa ya, Syok. Usaha yang dilakukan oleh pria asal Jepang, Yasushi Takahashi, untuk meyakinkan sang kekasih menikah dengannya ini layak diacungi jempol shop. Pria ini rela menempuh perjalanan ribuan kilometer demi menciptakan rute bertuliskan Marry Me di Google Maps. Awalnya tahun 2008 silam, Yasushi ingin melamar sang kekasih. Di saat yang sama, ia melihat GPS art di mana orang membuat tulisan atau gambar di atas peta dengan aplikasi navigasi yang mengandalkan GPS. Yasushi kemudian mulai merencanakan rute Marry Me di Google Earth. Ia keluar dari pekerjaannya dan kemudian keliling Jepang menggunakan mobil. Yasushi dilaporkan menempuh perjalanan dari pulau Hokkaido hingga Kagoshima sejauh 7.163 kilometer selama 6 bulan. Ia menerjang badai, gempa, serta salju yang dingin demi merampungkan misinya ini, Sob. Setelah perjalanannya selesai, ia lalu mengunggah data GPS miliknya ke Google Earth. Hasilnya, ada tulisan Marry Me ditambah dengan bentuk hati di pulau Hokkaido. Sang kekasih mengaku sempat bertanya-tanya ke mana perginya Yasushi selama 6 bulan. Namun setelah melihat pesan ini, sang kekasih tak hanya terharu, tapi juga langsung menerima lamaran tersebut. Selain itu, Yasushi juga mendapatkan rekor dunia Guinness World Record sebagai gambar GPS terpanjang. Dalam video, terlihat sang pria melamar kekasihnya dengan menciptakan pertunjukan cahaya spektakuler menggunakan 150 drone. Cakep! Lokasi lamaran berada di The Middle, sebuah lapangan terbuka di Cardons by The Way, Singapura. Dalam video, nampak persiapan sudah dilakukan sejak siang. Begitu waktunya tiba, ia kemudian menutup mata sang kekasih dan membawanya melewati anak tangga. Di sinilah pertunjukan cahaya dimulai. Ratusan drone terbang dan beraksi membentuk beberapa formasi. Diawali dengan kata Medan, selanjutnya membentuk gambar pesawat, kemudian berubah menjadi kotak hadiah. Saat pria tersebut berlutut, drone pun membentuk formasi cincin di langit. Usai sang kekasih menjawab iya, dengan isyarat, drone lalu membentuk formasi tulisan Brillo Fan serta I Love You. Pertunjukan tersebut diakhiri dengan beberapa kembang api yang tentu saja tersusun dari dronenya. Wah, shop! Ini sih benar-benar love is in the air. Cukup sekian jumpa kita kali ini, shop! Saksikan terus Spotlight setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6.45 pagi dan Spotlight Weekend pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa dan besok ketemu lagi ya, shop! Bye-bye!